Alhamdulillah ini nanti akan disusulkan kemudian apa masih di pengadilan negeri Bandung atau di perpustakaan jadi nanti dikabari lagi ya anak apresiasi terhadap antum semua yang hadir pada sedang hari-hari ini semoga langkah kaki antum datang ke sini untuk mendukung habibana bahar bin Sridh mendapat dan habib tetap dilindungi Allah-Allah dan Hakim dibukakan pintu hatinya memutus perkara ini dengan nuraninya dan habibana bahar bin Sridh doakan juga kami tim pengacara sebagian besar dari Jakarta semoga istiqomah sehat walafiat dan selalu membela para habaib dan kiai di jalan Allah itu aja dari anak juga tadi Alhamdulillah ada melihat persidangan hari ini Hakimnya bersimpati ya luar biasa pada saat penutupan persidangan juga beliau berpemacatkan doa karena minggu depan kita sudah masuk bulan suci Ramadan jadi apa yang Hakim lakukan kita harus apresiasi dan Hakim menitib menitib pesan ya menitib pesan ke tim pengacara Habib Bahar bin Sridh agar menyampaikan kondusivitas tidak boleh ada anarkis tidak boleh ada hal-hal yang menimpang jadi teman-teman punya tanggung jawab ya untuk menjaga kondusivitas di sekitaran pengadilan ini pulang dengan damai kemudian bertumpul dengan keluarga lagi semoga dalam perjalanan juga warahmatullahi wabarakatuh semua yang Hai nah baiklah saudara-saudara kesemua nya kita sudah dengarkan sama-sama terkait ya pernyataan Hai ya terkait daripada pernyataan Oh ikhwan tuang kota ya kuasa hukum dari Habib Bahar bin Sridh bahwa ternyata sidang Habib Bahar bin Sridh diperbolehkan offline akhirnya ditundas sampai waktu yang sudah disampaikan tadi ya kita doakan terus kawan semoga Habib Bahar bin Sridh senantiasa diberikan kesehatan keselamatan Hai dilindungi oleh Allah SWT diberkahi umur yang panjang dan diberikan rezikinya yang banyak dari tempat-tempat yang hal bagikan videonya kawan hai 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 Hai